Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada Onedo Hosana, yang kedonur Afifa Isnenia, yang ketiga kan Savitria, yang keempat Melatikus Mordani, yang kelima Novitang Greini, dan yang keenam Mersiana Pangalatoke. Selanjutnya kita akan membahas ringkasan pembahasan yang akan dijelaskan oleh materi dari kelompok kita. Yang pertama adalah karbohidrat makanan, yang kedua karakteristik karbohidrat, yang ketiga kejadian dan penggunaan karbohidrat, keempat bioabsorbilitas ketersediaan hayati dan kesehatan efek karbohidrat, yang kelima ekstraksi, pemulihan, dan modifikasi konvensional, yang keenam munculnya teknologi untuk ekstraksi, pemulihan, dan modifikasi karbohidrat dalam makanan, yang ketujuh penggunaan munculnya teknologi dalam pengolahan makanan, dan penggunaan runya pada karbohidrat. Terakhir, kesimpulan. Selanjutnya kita akan membahas materi pertama, yaitu karbohidrat makanan, yang akan dijelaskan oleh Saudari Afifah. Saudari Afifah, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya di sini mau menjelaskan tentang karbohidrat makanan. Karbohidrat makanan merupakan sekolah pokok zat yang ditentukan secara kimia, mungkin, kisaran, sifat fisik, dan fisiologi, serta manfaat kesehatan. Seperti makronometrian lainnya, file klasifikasi utama makanan karbohidrat dibasarkan pada sifat kimianya, yaitu sifatnya monomer individu, derajat polimerisasi atau BP, dan jenis hubungannya alpha atau beta. Secara umum, rantai karbohidrat dengan jumlah atom karbon sampai dengan 9 bersifat larut dalam air dan termasuk monosakarida, yaitu deglucosa, defructosa, degalactosa, elcilosa, demanosa, l-arabinosa. Disakarida, yaitu sucrosa dan lactosa, oligosakarida seperti yang berasal dari beta bukan, manan, oligosakarida atau mos, galacto oligosakarida atau oligoprutan, oligosakarida silan atau XOS, dextrin, dan pektin pendek. Sekian penjelasan dari saya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Afifah atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan beralih ke materi kedua, yaitu tentang karakteristik karbohidrat. Ia akan dijelaskan oleh saya sendiri. Karakteristik karbohidrat. Karbohidrat merupakan golongan senyawa organik paling melimpah yang ditemukan pada organisme hidup. Mereka adalah produk fotosintesis, kondensasi reduktif endotermik CO2, oleh chloropigment film yang terletak di dalam chloroplast, yaitu organel spesifik yang ditemukan di sel nabati. Dalam fotolisis ini, energi kimia secara bersamaan diproduksi sebagai adenosin trifosfat dan nikotimida adenim dinukleotida fosfat. Energi ini dibutuhkan oleh sel untuk sintesis protein, lipid, dan senyawa lainnya. D-glukosa adalah gula induk, dari mana sebagian besar karbohidrat tanggal diturunkannya. Selanjutnya yaitu materi ketiga tentang keberadaan dan penggunaan karbohidrat yang akan dijelaskan oleh Saudari Wanda. Saudari Wanda, dipersilakan. Selamat pagi, sekarang saya akan jelaskan tentang keberadaan dan penggunaan karbohidrat. Yang pertama adalah efek probiotik, yaitu karbohidrat dengan berat molekul rendah yang meliputi mono, di, dan oligosacar yang tidak dapat dicerna. Secara teratur, molekul ini diterapkan dalam nutrisi manusia sebagai bagian dari makanan sehari-hari karena ada secara luas dalam buah-buahan dan sayuran. Klasifikasi bahan makanan sebagai probiotik sudah dibuktikan dengan ilmu nyata bahwa bahan ini menahan keasaman lambung, hidrolisis oleh endi mamalia dan penyerapan gastrointestinal. Yang kedua, difermentasi oleh mikroflora usus. Yang ketiga, secara selektif merangsang pertumbuhan atau aktivitas bakteri usus yang sehubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan. Yang kedua adalah gosmos dan betaglukan sebagai produk hidrolisis. Biji-biji yang legum adalah sumber gos yang kaya seperti ravinose dan stachyose. Oligosaccharida utuh mencapai usus besar di mana mereka dapat difermentasi secara istimewa oleh mikroorganisme bifidogenik yang menguntungkan dan mengandung endim alfa-galactosidase. Betaglukan adalah konstituen yang larut dalam air berasal dari dinding beberapa sel serial seperti barley, gandum hitam, gandum, dan sorghum. Karakteristik struktur molekul beta-glukan ini ada dalam out yang membedakannya dari beberapa beta-glukan serial yang berasal dari tumbuhan berbeda meliputi rasio tritotetramer, jumlah oligomer selulusannya, rasio beta, keterkaitan, dan berat molekul. Bersama dengan beta-glukan, mos digunakan sebagai prebiotik oleh salem dan reda pada tahun 2015 untuk memberi makan ikan onilotikus secara signifikan setelah meningkatkan kerja imunologi tanpa mempengaruhi berat badan ikan ini. Mos dan beta-glukan juga ditambahkan kemakanan berbas jagung untuk memberi makan ayam pedaging komersial. Yang ketiga adalah arabinoxilan oligosaccharida atau aksos dan sos. Aksos adalah golongan kandidat prebiotik yang baru-baru ini ditemukan karena pada strukturnya mereka dipermentasi di berbagai daerah saluran gastrointestinal. Hal ini berdampak pada keseimbangan fermentasi protein atau korboidat di usus besar dan dengan demikian mempengaruhi pembentukan metabolik yang berpotensi toksik di usus besar yang berasal dari aktivitas proteolitik. Yang keempat yaitu oligosaccharida berbasis pektin hidrolisis terkontrol dari produk sampingan pertanian yang mengandung pektin seperti bit gula, apel, zaitun, dan jeruk dengan protes kimia, enzimatik, dan hidrotermal dapat digunakan untuk menghasilkan oligogalacturonida, galactooligosaccharida, ramnogalacturonan oligosaccharida, dan lain-lain. Namun penelitian ekstensif diperlukan untuk menetapkan peran pektin oligosaccharida ini, baik secara prebiotik dan sebagai agen terokotik. Lalu selanjutnya adalah oligosaccharida berbasis alginat. Alginat adalah polisaccharida sebaguna karena komposisi polimernya yang menentukan sifat mekanik dan biokompabilitas yang berbeda oleh. Karena itu, alginat dengan sifat yang sangat berbeda dapat diperoleh setelah menerapkan prosedur yang berbeda seperti aktivitas jamur atau hidrolis enzim langsung melalui liase. Percobaan pencernaan in vitro menunjukkan bahwa alginat haligosaccharida sangat resisten terhadap enzim dari saluran pencernaan bagian atas. Alginat ini menambah pertumbuhan sel jamur dan meningkatkan aktivitas anti jamur terhadap strain patogen kandida dan aspergillus. Lalu selanjutnya adalah isomalto oligosaccharida atau IMO. Ini disambahkan ke berbagai termas ke berbagai makanan termasuk makanan yang dipanggang maupun minuman bumbu, saus salad, makanan penutup dan samburan susu, beku, grafios, supermen, keras, dan lain-lain. IMO dibentuk oleh hidrolisis pati yang dikatalis enzim dari berbagai tanaman seralia seperti gandum, berle jagung kacang-kacangan, beras, tapioca, kentang, dan sumber pati lain. Enzim termasuk alfa-glukosidase, alfa-amilase, dan pululanase. Menghidrolisis polisaccharida dalam pati untuk menghasilkan monoditri dan oligosaccharida kecil lainnya dengan ikatan alfa-1,4 dan alfa-1,6 glikosida. Selanjutnya adalah fructooligosaccharida yaitu berupa sirup gula yang tersebut dari pengolahan bit yang masing-masing mengandung 620 dan 570 miligram per mililiter sukrosa. Hal ini sudah diuji oleh Gus Gazi pada tahun 2006 dan terbukti sebagai substrat berbiaya rendah dan tersedia untuk sintesis enzimatis FOS. Sebuah pektinasi komersial dari aspergulis aculatus yang ditandai dengan adanya aktivitas transfructolisilasi digunakan sebagai biokatalis. Produk FOS meningkat ketika nilai pH awal sirup 7,5 dan mulas 8,9 dapat diturunkan menjadi 5,5. Sirup gula dan mulas dihencerkan untuk mengurangi fiskositis sukrat ini. Menariknya proporsi FOS sehubungan dengan gula total tetap hampir konstan. Hal ini menunjukkan bahwa rasio transferasi ke hidrolase yang tinggi telah terjadi untuk enzim ini. Selanjutnya adalah produk berderivasi laktosa atau produk turunan laktosa. Laktosa telah dipajari secara menyeluruh menyeluruh untuk sifat fisikokimia dan perilaku kristalisasi untuk pengolahan makanan. Serta untuk kepentingannya sebagai media fermentasi laktosa adalah gula dengan nilai tambahan dan teknologi baru untuk transformasinya menjadi produk yang lebih bernilai tambahan dengan aplikasi dan makanan dan farmasi yang dapat mengarah terhadap peningkatan atau keuntungan. Turunan laktosa yang diproduksi secara komersial termasuk oksidasi menjadi asam laktobionat isomerasi menjadi laktosa reduksi menjadi laktitol hidrolisis menjadi galaktosa dan glukosa transgalaktosilasi menjadi gos beta 1 4 atau beta 1 6 NKG dan produksi laktosukrosa oleh transfruktosilasi selanjutnya adalah sukrosa sukrosa atau gula meja seperti yang biasa dikenal adalah salah satu bahan pemanis tertua dan pemanis kalori yang paling banyak digunakan baik untuk penggunaan pemahan maupun komersial sukrosa bersama dengan pati dan laktosa adalah salah satu dari tiga karbohidrat paling umum yang ditemukan dalam makanan sukrosa memiliki kemampuan untuk menyebarkan partikelnya ke seluruh panganan fase lemak seperti coklat untuk mempertahankan curah kemerhatian rasa dan untuk berkontribusi pada stabilitas makanan dengan menggunakan aktivitas air selanjutnya adalah stark resistant stark dextrin dan maltodextrin sebagai penyusun makanan pati merupakan energi utama bagi tubuh manusia pati komersial diperoleh dengan menghancurkan atau menghinggiling umbi atau biji yang mengandung pati dan kemudian mencampurkannya dengan air pasta yang dihasilkan lalu dipisahkan dari kotoran yang tersisa dan kemudian dikeringkan selain penggunaan nutrisi dasarnya pati digunakan dalam pembuatan bir dan sebagai salah satu pengental dalam produk roti dan kembang mula faktanya beberapa produk beberapa bentuk pati kita mengalami sakarifikasi lengkap tetapi mencapai usus besar dan menjadi sumber karbon bagi mikroflora yang menjajahnya persiapan komersial yang paling umum dari bentuk pati adalah pati retrograded atau RS3 sifat-sifat yang ditentukan oleh jenis pati kandungan amilosa panjang rantai terminal amilopectin keberadaan senyala lain kondisi penyimpanan dan konsentrasi pasta biji-bijian kaya pati dianggap prebiotik dan konsumsikan bahwa konsumsinya membawa banyak manfaat bagi kesehatan sekian dapat saya sampaikan kurangga saya mohon maaf selanjutnya saya berikan kepada moderator terima kasih kepada saudari Wanda atas penjelasannya selanjutnya kita akan lanjut ke materi keempat yaitu bioaksesibilitas kesersediaan hayati dan kesehatan efek karbohidrat yang akan dijelaskan oleh saudari novi kepada saudari novi kami persilahkan baik selamat pagi disini saya akan menjelaskan bioaksesibilitas ketersediaan hayati dan kesehatan efek karbohidrat yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi bioaksesibilitas dan bioavailability bioaksesibilitas atau asesibilitas hayati adalah langkah pertama dalam membuat nutrisi tersedia hayati secara hayati pada langkah ini nutrisi dibebaskan dari matriks makanan dan diubah menjadi bentuk kimiawi yang dapat mengikat dan masuk ke usus atau lewat diantaranya mengunyah pencernaan enzimatik dari makanan di mulut bercampur dengan asam dan ezim dalam cairan lambung dan melepaskan ke usus kecil adalah unit operasi dari proses di mana nutrisi dibuat dapat diakses secara biologis yang kedua adalah struktur makanan dan gizi ketersediaan hayati struktur makanan adalah penyusun makanan dan merupakan bawaan atau dibangun selama pembuatan makanan gangguan struktur ini mempengaruhi pelepasan transformasi dan penyerapan nutrisi yang berdampak pada aspek nutrisi karbohidrat dapat menjebak molekul bioaktif seperti polifenol menurunkan proporsi yang tersedia atau dikirim kealiran darah yang ketiga adalah pencernaan dan penyerapan karbohidrat ketika makanan yang mengandung karbohidrat dimakan terjadi peningkatan yang sesuai dan penurunan berikutnya pada tingkat glukosa darah yang dikenal sebagai respon glikemik ini mencerminkan laju pencernaan dan penyerapan glukosa serta efek tindakan insulin untuk menormalkan kadar glukosa darah hampir semua karbohidrat dicerna dan diserap dengan efisien dalam tubuh namun harus diingat bahwa serat makanan tidak terhidrolisis oleh enzim endogen di usus kecil manusia beberapa karbohidrat yang tidak dapat dicerna dipecah oleh enzim yang dilepaskan oleh bakteri di usus besar salah satu produk pencernaan bakteri dari karbohidrat yang tidak dapat dicerna ini adalah STFA yang digunakan oleh bakteri untuk menghasilkan energi dan tumbuh dieliminasi dalam ginja atau diserap dalam sel-sel usus besar dengan sejumlah kecil dianggut ke hati sel kolon menggunakan STFA untuk mendukung beberapa fungsinya hati juga dapat memetabolisme STFA menjadi energi sel yang keempat adalah pengaruh oligosaccharida pada kalsium dan penyerapan magnesium kekurangan ekstrogen saat menobos menurunkan penyerapan CA12 usus berkontribusi pada keseimbangan kalsium negatif dan pengerobosan tulang kekurangan Mg12 juga dikaitkan dengan kerobos tulang oligosaccharida yang tidak dapat dicerna dapat mempengaruhi absorpsi kalsium secara tidak langsung dengan merangsang hipertrofi mukosa usus dengan demikian meningkatkan luas permukaan untuk difusi atau secara langsung dengan meningkatkan transport transseluler melalui produksi STFA asam lemak ini dapat menurunkan pH sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran ion hidrogen dengan ion kalsium oligosaccharida juga terbukti meningkatkan penyerapan Mg12 pada wanita pasaminobos meskipun peran Mg12 dalam kesehatan tulang kurang jelas serum dan Mg12 tulang berkurang pada wanita pasaminobos dan karenanya suplementasi dengan Mg12 telah terbukti meningkatkan masa tulang pada wanita osteoporotik sekian presentasi dari saya saya kembalikan ke moderator terima kasih kepada Saudari Novi selanjutnya kita akan lanjut ke materi kelima yaitu ekstraksi pemulihan dan modifikasi konvensional yang akan dijelaskan oleh Saudari Afifah kepada Saudari Afifah kami persilakan baik jadi saya disini ingin menjelaskan tentang ekstraksi pemulihan dan modifikasi konvensional jadi terdiri atas lima yang pertama ada glukan yang kedua fructose oligoprutan DNA inulin yang ketiga silan yang keempat pati dan dextrin dan yang kelima soprosa yang pertama ada glukan glukan yaitu berbagai macam teknologi telah dikembangkan untuk mendapatkan konsentrat beta glukan meninjau produksi teknologi B glukan prosedur ekstraksi utama dibagi menjadi dua bagian yaitu proses pemisahan kering dan proses pemisahan basah proses pemisahan kering yaitu teknologi kering meliputi pembuatan mutiara pengilingan kering dan pengayakan lalu ada proses pengeringan basah teknologi basah lebih kompleks karena melibatkan setidaknya dua atau tiga tahap dan termasuk proses ekstraksi berair atau alkali proses enzymatik berbasis air atau alkohol akuen proses enzymatik enzymatik dan proses termomekanik air lalu yang kedua ada fructosa oligofructan DNA inulin teknologi ekstraksi inulin dari akar sawi putih mirip dengan ekstraksi sakarosa dari bit gula ekstraksi klasik inulin dilakukan pada sawi putih dengan pengolahan air panas prosedur ini biasanya memakan waktu lama untuk ekstraksi yaitu sekitar satu setengah sampai dua jam yang ketiga desilan metode yang paling umum untuk mengisolasi AXS pada skala laboratorium adalah ekstraksi air dan basah yang keempat ada pati dan dextrin pati dan dextrin itu terdiri atas produksi tepung jagung produksi gandum pati produksi kenang pati produksi singkong atau tapioca pati produksi pati modifikasi dan sukrosa lalu yang terakhir itu sukrosa sukrosa atau gula meja seperti yang biasa dikenal adalah salah satu bahan pemanis tertua dan pemanis kalori yang paling banyak digunakan baik untuk penggunaan rumahan maupun komersial bersama dengan pati dan laktosa sukrosa memiliki kemampuan untuk menyebarkan partikaunya ke seluruh penganan pas lemak seperti coklat sekian penjelasan dari saya saya kembali ke pemerintah terima kasih terima kasih kepada saudari avifa atas penjelasannya selanjutnya kita akan lanjut ke materi ke enam yaitu munculnya teknologi untuk ekstrasi pemulihan dan modifikasi karbohidrat dalam makanan yang akan dijelaskan oleh saudari kansa kepada saudari kansa kami persilahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi saya akan menjelaskan tentang teknologi yang muncul untuk ekstrasi pemulihan dan modifikasi karbohidrat dalam makanan prosedur ekstraksi konfesional polisakarida rumit dan tidak efisien menghasilkan hasil yang rendah dan proses yang memakan waktu yang membutuhkan energi dalam jumlah besar metode pemprosesan non-ternal untuk mempertahankan atribut segar makanan sambil memastikan keamanan termasuk pemprosesan tekanan tinggi atau HPP gas cahaya bahan kimia dan radiasi pengion yang pertama ada hidrolisasi beta-gluka pada ekstraksi beta-glukan perpindahan masa terhambat akibat tinggi fiskositas ekstrak sehingga terbentuk campuran lusi selama proses berlangsung konsentrasi bahan baku yang rendah dan keterbasasan difusi pelarut ke dalam artikel tepung sereal hasil ekstraksi hidrolisat beta-glukan tergantung pada amplitude dan pada waktu ekstraksi yang kedua ada siluloglukan manan dan silans menurut Injares Fuentes metode AS digunakan untuk secara efisien mengekstrak selulosa hemi dan fraksi konstitutifnya dan residu anggur pomes anggur pada suhu sedang 20 derajat celsius waktu ekstraksi perbandingan padat cairan dan konsentrasi kalium hidrosi D atau KOH adalah variable yang diteliti lalu yang ketiga ada oligofructans dan inulin teknik alternatif untuk ekstraksi inulin dan oligofructans sedang diselidiki dengan dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan pelarut ekstraksi dan waktu pemrosesan oleh karena itu mengurangi konsumsi energi dan juga meningkatkan hasil ekstraksi yang pertama dengan cara ekstraksi dengan bantuan AS yang kedua ultrasonic yang tiga ekstraksi dengan bantuan gelombang mikro yang keempat ekstraksi pelarut yang dipercepat yang kelima medan listrik berdenyut yang keenam elektroporasi dan pemanasan ohmik dan yang terakhir ekstraksi fluida superkritis lalu yang keempat ada sukrosa metode tradisional untuk menekstraksi komponen intraseluler dari jaringan tanaman seperti gula pektin pigment didasarkan pada ekstraksi cairan padat biasanya jumlah senyawa yang dilepaskan ke pelarut pengekstrasi cairan tergantung pada derajat di integrasi sel jaringan misalnya ekstraksi sukrosa dari gula bit merupakan proses multistep ekstraksi merupakan langkah kunci yang mempengaruhi keseluruhan proses transformasi teknologi difusi pengepresan PLF alternatif dapat sangat efektif untuk ekstraksi sukrosa dari bit gula dan yang terakhir ada ultrasound US adalah energi yang dihasilkan oleh gelombang suara 20 ribu atau lebih getaran per detik sekarang sebagian besar perkembangan ultrasonik atau sonikasi untuk aplikasi makanan bersifat non-mikroba untuk klasifikasi aplikasi US dalam indusin makanan jumlah energi bidang suara yang dihasilkan ditandai dengan kekuatan suara atau W dan intensitas suara atau W per M kuadrat sekian dari saya saya kembalikan ke moderator terima kasih kepada saudari kansa atas penjelasannya selanjutnya itu materi terakhir yaitu materi ketujuh tentang penggunaan teknologi dalam pengolahan makanan dan pengaruhnya pada karbohidrat yang akan dijelaskan oleh saudari merci kepada saudari merci kami persilahkan baik saya akan menjelaskan penggunaan teknologi dalam pengolahan makanan dan pengaruhnya pada karbohidrat yang pertama adalah ionisasi radiasi dimana monosakarida dapat dipecah dengan ionisasi radiasi menjadi asam gula dan keton dalam hal ini karbohidrat kecil menurun sebagai akibat iradiasi tetapi juga sebagai respon metabolit jaringan hidup terhadap stres radiasi yang kedua adalah tekanan hidrostatis tinggi atau disingkat HPP membunuh mikroorganisme dengan memaparkan makanan pada tekanan yang sangat tinggi tekanan tinggi menyebabkan terganggunya membran mikro dan metode ini dapat dilakukan sebelum makanan kemasan meminimalkan resiko kontaminasi tulang yang ketiga adalah pengeringan busa mat adalah teknik yang relatif sederhana dan murah jika busa tidak stabil terdapat kerusakan sel dan menyebabkan keseriusan kerusakan operasi pengeringan yang selanjutnya adalah ultrasound ultrasound ini memiliki energi yang dihasilkan oleh gelombang suara 20 ribu getaran per detik yang selanjutnya adalah plasma dingin adalah hasil pelepasan listrik dalam gas yang menghasilkan ionisasi dari udara atmosfer yang mengakibatkan efek inaktivasi mikroba dengan pengobatan plasma yang dikaitkan dengan keberadaan dan pembentukan sejumlah produk antimikroba dan yang terakhir adalah ozon ozon dapat mampu membunuh patogen memperpanjang umur simpan makanan dan hanya beracun bagi manusia pada dosis yang tinggi sekian dari saya saya kembalikan ke moderator terima kasih kepada saudari Mersyah yang terakhir yaitu kesimpulan dapat disimpulkan bahwa berkembangnya teknologi dapat membantu yang pertama meningkatkan hasil dan meminimalkan waktu dan energi yang digunakan mengoptimalkan ekstraksi dan modifikasi karbohidrat yang kedua melakukan industrialisasi pangan menciptakan inovasi produk dan bahan makanan dengan sifat fisikokomia dan fungsional baru termasuk fungsional fisiologis karena perubahan yang disebabkan oleh teknologi ini sekian dari kelompok 4 materi karbohidrat semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi